Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memulihakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun ini akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengarkan firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Bethphage dan Bethania yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk di situ Kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari Dan jika ada orang mengatakan kepadamu Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya ke sini Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar Di pinggir jalan Lalu melepaskannya Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab Seperti yang sudah dikatakan Yesus Maka orang-orang itu membiarkan mereka Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus Dan mengalasinya dengan pakaian mereka Kemudian Yesus naik ke atasnya Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan Dan mereka yang mengikuti dari belakang Berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang Kerajaan Bapak kita jauh Hosana di tempat yang mahatiki Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait Allah Di sana Ia meninjau semuanya Tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Bethania Bersama dengan kedua belas muridnya Keesokan harinya Sesudah Yesus dan kedua belas muridnya Meninggalkan Bethania Yesus merasa lapar Dan dari jauh Ia melihat pohon arah yang sudah berdaun Ia mendekatinya Untuk melihat kalau-kalau Ia mendekatnya ke-ekat ke pohon itu Tetapi Waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapat apa-apa Selain daun-daun saja Sebab memang bukan musim buah arah Maka katanya kepada pohon itu Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah Meja-meja penukar uang Dan bangku-bangku pedagang merpati Dibalikannya Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah Lalu ia mengajar mereka Katanya Bukankah ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mendengar tentang peristiwa itu Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia Sebab mereka takut kepadanya Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya Menjelang malam Mereka keluar lagi dari kota Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat Mereka melihat pohon arah tadi Sudah kering sampai ke akar-akarnya Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi Lalu ia berkata kepada Yesus Rabi Lihatlah Pohon arah yang kakutuk itu sudah kering Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang Supaya juga bapamu yang di sorga Mengampuni kesalahan Tetapi jika kamu tidak mengampuni Maka bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah Datanglah kepadanya imam-imam kepala Ahli-ahli Taurat dan tua-tua Dan bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Jawab Yesus kepada mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Berikanlah aku jawabnya Maka aku akan mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Baptisan Yohanes itu Dari sorga atau dari manusia Berikanlah aku jawabnya Mereka memperbincangkannya di antara mereka Dan berkata Kalau kita katakan dari sorga Ia akan berkata Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya Tetapi masakan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!